Hai Jujur-jujur ya Bujak Oh Mereka kan kita memang Pencintaan tadi Hahaha Apalagi Pelijur banget Dan Orang Bandatan Kok iya Tidak nonton Dan gue jembil Disini sebetulnya Kalau saya kelasan saya Tidak Ya Saya ini swastika Dan saya ingin memperkenalkan pada kalian Supporter-supporter di tribun Mana pun mereka berada Untuk membuktikan kepada kalian Bahwa supporter seperti mereka Tetap berakal Tidak ada mongkosong Tidak ada drama Tidak ada skenario Salam supporter Indonesia Sampai jumpa Nanti di Di kolom komentar Mungkin selanjutnya Let's play Orang Tapi gue satu ikan Gue kan saya Dispusi ini serlangsung Aku tau saya tes Gak Kalau saya film dispusi Nggak Aku nih Aku berni badi atau Aku berni badi Silahkan Silahkan Pokoknya apapun gue Nanti dia Dek-dek-dek Gak 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 Biar semua Jadi Karena Aku ingin Apa sih yang VTS Dalam cakupan yang luas Mungkin Dalam cakupan yang luas VTS lahir kenapa Terus Asal-asal VTS Dari mana Ini Saya ingin Tengok Silahkan Apa itu VTS Apapun 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 Penjabarannya Mungkin Luas ya Apapun 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 Asal-asal VTS Wadah Wadah LSDK Mereka Produk Masih LSDK LSDK Tukang cacah Oh Komunitasi Komunitasi LSDK Kita punya komunitasi LSDK Ada produk Yang bernama CTS Tadi Kacalan dan Cacah lah Kacalan dan Cacah lah Nah tujuannya CTS yuk Mengangkat Band-band Yang cekak bola Berkecimpun Dalam Yang di lagu cekak bola Dan lain-lain Diluar itu pun Kita mengangkat Isu sosial yang ada di kota Jadi Menggabungkan Musik Dalam cekak bola Dan isu sosial Yang ada di dalam kota kita Berarti Bergeraknya cuma Dilingkup Band-bandan Bimbenan dan movement 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 Sosial Oh Berhadap Movement Framing Dibidani oleh Tartan-tartan LSDK Oh berarti FDTS Poundernya Enggak Produknya Produknya Produk milik LSDK Kalau LSDK Berupa Komunitas Laskar Komunitas 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 Pademen Sipar Minjan Komunitas 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 LSDK 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 Komunitas 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 Jangan mobil Yang jenis LSDK Ada Sampurter Ada Sampurter Ada Sampurter Dan berbagai macam daerah Bahkan Luar daerah Berarti LSDK Sebagai komunitas Pencinta Ada Yang Lue Dedele Mayoritas Pencinta Oh Tidak Sampurter Karena kita juga aktif Nonton PSM Bue Di Kandang Sudah Kalau Visi Misis Sampurter 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 Terbatas Jadi Ibaratnya Kasarannya Maining ini Raman Maining ini Raman Nah Dari keresahan itu Kita Berunding Memutuskan Apa Kita orang bikin ekosistem Sebuah ekosistem Emang tujuannya Menciptakan Apa ya Ruang Ruang Ini Orang Sampurter Pemain Band Sepak Bola Karena kita Dukungan dari Supporter Gambaran kasarnya Gini Misalnya Band Underground Band Underground Jogja Itu pasarnya Ya Tapi kalau dibandingkan Dengan Orang-orang Supporter Potensi pasarnya Lebih gede Untuk mendukung band Band itu Sebenarnya Hitung-hitungannya Hitung-hitungannya Sasa Supporter Wihakai Timbangannya Nah Maka dari itu Kita awalnya Kita kasih Ruang Untuk casah band itu Band Ngakoni Bahwa Aku Band Bali Band PSIM Dan soal Bagaimana Dia berdikari Kita support Misalnya Mau Rekaman Kita bantu Jualan Merchant Di dalam Kita punya Teras Record Jadi Udah ada Dua band Dan Udah ada Jalan Udah satu Komplasi Keluar Itu tahun 2019 ya Tahun lalu Tidik 0 Tidik 0 Tidik 0 Tidik 0 Ya itu Ya itu Yang ketuluh Yang ketuluh Yang ketuluh Tapi ada kemungkinan Gak teman-teman Sebenarnya Tidik Tidik Menerima Band-band lain Yang Bukan Berhadiran Kula Untuk Masuk Di Spot Tetap Terima Kebiasa Biasanya kita akan berunding soal mohon maaf liriknya karena karena sak jane kita itu punya movement dan tujuan keduaannya harus ada pesan disampaikan dari mereka ramasa lah itu misalnya reggae atau kalau liriknya masuk ya kalau liriknya masuk pokoknya sesuai dengan rule yang kita perjuangkan ayo gas woy kalau untuk movement fts sendiri selama ini di dalam acara fts itu kita nggak cuma bergantel mas jadi di acara fts itu yang yang pertama yang pertama tuh di xd waktu itu di xd square itu terus hamil satu tuh ada acara diskusi karena mas aca ya itu juga kita diskusinya juga mau bahas tentang sepak bola itu materinya bahas obat itu oh iya kan mas aca kan punya pengalaman dia manggung di sang pauli kita berbelah pi orang nonton banting sang pauli lalu gimana mas aca-kulchurnya mereka jadikan yosap sang sang pauli tuh bisa kita cari di mas aca jadi makanya kemarin tadi bikin diskusi waktu itu dan biar untuk belajar temen-temen juga Oh ini tau coro balbanan ini dilakukan oleh mas aca mencintai sepak bola dengan cara yang diceritakan dari ini sang pauli itu yang asetnya satu di fts2 itu kan juga ada diskusi ini diskusi yang yang pertama itu bahasa sepak bola itu bahasa sepak bola itu glossari merangkuman musim 2019 jadi dari kardusuk kalibus kok lalu dia tidak selesai selama musim 2019 kita uncai nih ibadanya ketika ke zamannya Pak Humpang Tekong nanti rapung kompetisi nah itu kita uncai sama yang kedua itu ada diskusi juga diskusi itu lebih ke isu sosial masyarakat waktu itu kan sedang hangat hangatnya ada yang marah-marah kok tidak memanggap orang rusuh itu orang rusuh yang zaman kejadian di mandala itu karena ada yang bikin statement itu nah itu kan kita bikin diskusi dulu ketika sporter sepak bola itu kan masyarakat ya toh sporter sepak bola itu masyarakat, bagian dari masyarakat kok jenis kan malah marah-marah sama sporter maksudnya, sporter itu udah dikubung orang menung sakit sporter, padahal sporter itu wargamu ya toh dia sempet ada obat-obat seperti itu jadi, mindsetnya sang penguasa tadi itu bahwa sporter itu kayak udu masyarakat sosial gitu jadi dia dipecah antara oh dipisah antara SPO dan masyarakat padahal sebenernya dia kan juga masyarakat sosial gimana cerminan dia di stadion itu adalah cerminan dia di kehidupan sosial nah ini seperti apa jenis pri bahasanya yang disebut gini kalau ketua PSSI, ASPROVDI, Pak Raffi itu kan pernah bilang football is referencing of the society jadi, sepak bola itu adalah cerminan dari kehidupan pemerintah ketika misalnya di dalam sebuah pertanda sepak bola itu masyarakatnya tuh sering unek-unek, banyak profil di dalam stadion berarti itu ada masalah di masyarakat ada masalah di masyarakat, artinya pemerintah juga turun tangan berapa-apa itu nah makanya kita juga concern di gerakan-gerakan sosial itu kayak kita bikin dapur umum terus acara bundasi acara bundasi karena kita menyadari bahwa kalau kita apa ya istilahnya menake permasalahan sosial itu juga akan punya dampak baik kepada tim kita kepada supporter yang datang ke stadion gitu mas kita ya orangnya juga ya supporter itu kan ya yang merawakan ini sepak bola di hiburan masyarakat ya betul biar apa, biar ikilah biar biar ya pada intinya kita menyediakan seniman untuk berkarya agar mereka uangnya lebih banyak dan kebetulan juga ternyata dari perberakan itu juga kita harus peduli dengan dengan lingkungan dengan lingkungan sosial karena itu juga saling bersenanggungan oh sorry aku pengen tekong masalah isu sosial tadi isu masalah lingkungan ini kan tadi kan membicarakan masalah dapur umum dan lain-lain itu memang sampai saat ini masih berjalan gak masalah dapur umum dan lain-lain dari kalau dapur umumnya itu dapur umumnya itu dapur umumnya itu dapur umumnya itu dapur umumnya oh beda nih beda-beda lagi beda kalau saat ini kita udah gak dapur umum tapi kita tuh tadi donatur ada salah satu semacam LSM dia bikin dapur umum dan itu mendonaturi mereka oh ini kan dapur umum yang tersebut aku masih pernah denger masalah dapur umum ini pernah dia bergerak di pasar beringarjo mungkin sama dengan yang didonasiin yang itu kita juga membantu jengit bantu dana kita bikin bantu penggalangan lalu kita juga kelapangan juga kelapangan bantu ada yang sempet hewang-hewang bantu-bantu lah di dalam situ terus even opomernya terkadang ya intinya temen-temen yang di lingkungan ya memang sepak bola pun juga kita juga ada relasi maksudnya kayak temen-temen siap bikin apa jenis kayak pasar gratis untuk masyarakat oh pasar-pasar untuk rakyat atau emang-emang ya kita bukan bagian dari itu tapi ya tapi mendengar asurin mereka bukan support maksudnya betul-betul juga ada relasi karena ya kemarin lagi sepak bola itu kan luas dan itu juga ada unsur masyarakat ada unsur penghimbangan kalau kita hanya berhenti di unsur sepak bola itu wih sampung karena di lingkung sepak bola itu kalau di pencakupannya besar pencakupannya sepak bola jadi bisa mengarah kemana-mana tergantung kita sih tergantung kita yang berpikir harus bagaimana pergerakan tersebut kalau kembali lagi ke isu sosial ini mas kan ngapel oke kan berbeda di bidang sepak bola isu sosial dan isu penghimbangan mungkin ya tadi itu juga itu apa mas apa yang dimaksud dengan isu sosial yang kontaknya isu sosial tadi sepak bola dan menurut keretaan tapi yang masih dalam lingkung satu sepak bola dalam lingkung sepak bola ini ini ya mungkin dalam lingkung sepak bola itu maksudnya dikerjutkan dunia sepak bola dunia sepak bola kayak yang tadi kita bahas jadi dunia sepak bola dunia sepak bola sporter bal itu ya masyarakat usia di luar kita menjadi sporter bal itu bukan pertandingan ya ketika keluar dari pertandingan ya kan menungu sebuah biasa masyarakat usia masyarakat usia ya tetep yang apa jenis rahe leman yang ditilang misalnya itu tetepkan bayar pajak diusir digusir tetepkan pindah ya kan jadi lalu yang baru kayak gitu jadi kalau kan dengan tindakan keinginan tetep di cekol tidak terus hubungannya dengan kebijakan pemerintah dengan isu yang dibawa oleh FTTS sendiri ini kan aku bukan baca sih jadi aku sedikit banyak ngoprol sebelumnya kan sedikit banyak ngoprol terus ada nih kebijakan kebijakan pemerintah yang ada hubungannya dengan konteks sepak bola karena tadi aku setelah baca itu ada yang berhubungan dengan konteks sepak bola yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan konteks sepak bola mungkin karena kita itu konsernya di manusia mas jadi sosok manusia yang manusia sosial yang kebetulan yang senang bal-balan nah ketika kondisi sosial yang orang apa maksudnya gonjang-gancing gitu itu akan mempengaruhi kehidupanmu dan mempengaruhi sikapmu ketika ke stadion makanya kita focus ke kritik terhadap pemerintah misalnya kita menangin banner turisme ke The City waktu FTS kedua iya kedua itu soal itu soal kritik kita terhadap pengelolaan pariwisata si Amburadul 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 terus ada kesilangan dari situ makanya kita kritik ini apa ya kemudian setelah dikelola baik manusia-manusia yang tinggal di kota ini jadi lebih terkata jadi fokusnya dihubung-hubungan seperti itu dan turisme ke The City sebenarnya kalau saya telah persegi wah kalau turisme ke The City itu anti pariwisata bahwa kota Nebebe kan kota pariwisata ini ada orang anti pariwisata tapi kita mencoba membenahi jadi memang itu tekan dibuat memang sengaja kontroversial karena kita niatnya protes jadi band dapat spotlight ketika kontroversial pasti tujuannya emang kita spotlight tapi kita ga anti pariwisata kita kebanyakan ini kerja di hotel terus beberapa teman kita juga kerja di hotel jadi kita ga anti bukan bukan yang dimaksud itu bukan dari tagline tersebut maksudnya tagline tersebut kan luas ngecakupan mungkin yang dimaksud bukan turisme ke The City bukan seperti itu mungkin yang di yang penanggiran orang kan mungkin ya belum terkerja mungkin penanggiran orang kan ya gak salah sih tapi belum ngerti ya ya biar diskusi ya biar diskusi nah silahkan banyakan di kolom komentar aku bawa nah abis itu nanti biar dibalas terus bergerak kalau di puluh yang masing diangkat pinggi nerimoin pandung dalam ketimpangan oh iya nerimoin pandung dalam ketimpangan itu yang dimaksud gimana itu kita pada dasarnya ya awal ini kita cepat bikin kaos itu buat sosial juga kantorungi ya sederhana kita bikin kaos buat ya orang-orang yang berpujuk jalan jadi sederhana ada yang mengangkat hujung sosial kita itu ada gunanya mengangkat itu kepada masyarakat maksudnya dari kalangan kita sendiri dulu ya oh dari kalangan kita sendiri dulu jadi kita mengangkat sebelumnya ada yang mengangkat isu ini mau ada berguna sih kalau ada gak kaos oh oh iya putri lagi buat hmm janri moin pandung dalam ketimpangan itu kan ya tetap banget mas oh satire oh ya dorone ya 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 ngerti lah teman-teman isu ini yang sama dan lain kok dorone seolah-olah ngomongi membangun pada saat dan lain ya ya kok di rumah gue mas karena lo bahasa lo bahasa seperti ini ya 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 misalnya stadion kita dari bangun kita dari gede akhirnya langsung ada korupsi ya 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 terus kita nonton aja yang penting isu ini sama SSA ya 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 temen-temen FTS untuk apa ya untuk pergerakan mungkin always dibahas semuanya mungkin untuk pencapaian keberhasilan dan tiket kekuasan si FTS sudah cape selama ini kekamai kan apa FTS kan berdiri tahun berapa FTS temen-temen yang nasi hikain berdiri tahun berapa karena LSE ke tahun... Rame 4 Rame LSE, LSE dari tahun 2000 berarti 2020 berarti sudah 20 tahun LSE LSE berarti sudah ada biakun mungkin cuma 1% karena mungkin teman-teman FTTS belum puas sampai disini mungkin isi hono pencapaian simp ingin dicapai menaikkan lo dikit aku rawa puas belum tegang semuanya isi hono kudusnya yang harus kita capai masih ada lagi masih ada goal lainnya yang perlu kita capai tingkat kepuasan, karena tingkat kepuasan itu kan masing-masing tingkat kepuasan itu kan masing-masing tingkat kepuasan itu kan beda tingkat kepuasan apa yang sudah dicapai yang sudah dan kalau yang belum kan gak usah diceritain disini mungkin kan untuk besok-besok kan kita bisa ngobrol lagi tingkat-tingkat kepuasan apapun isi berdampak bagi masyarakat luas boleh itu lebih bagus terus berdampak bagi teman-teman FTTS sendiri dan tingkat sekitar juga bagus itu juga apa pencapaian-pencapaian kalau pencapaian dari segi musik ya kita udah berhasil apa ya istilah yang ngombyongi komunitas-komunitas dan pelaku musik yang bergros yang kamu seneng bakbalan yaitu nilai plus lah dan ini akan terus berlanjut ke kota-kota sebelah juga tadi cara serikot ini plan punak planning untuk juga merilis band-band dari Jawa Kota band-band bola itu biarpun bukan band dari PSM tetap di dateng tetap disambangi ya karena kembali ke awal dibawang keresahan kita adalah soal si band-band ini yang gak punya uang untuk manggun jadi kita ingin dibangun ekosistem untuk mereka kita gas semua ini bisa di Indonesia datangin semuanya kalau serikot kita lakukan nah soal yang ada singgungannya dengan sosial tadi yang ini semangat kolektif ini bisa ke Gowa ini orang banyak iya banyak orang terutama di sipak bola juga sudah melakukan apa ya bukan sudah melakukan sih mungkin sudah pernah komunikasi dengan temen-temen yang dari luar Jawa temen-temen aktif saya sendiri untuk masalah rekod ini terus nagelang oh, nagelang ikut kompilasi ke dua kita mungkin karena aku ada temen juga di Kudus kakak kurang ikratis ini karena kebetulan temen dari Kudus ini juga penggerak dan dia geraknya masalah jen juga dan dia sama corner corner tech corner tech mungkin mungkin dia kompilasi kemarin sama corner tech mungkin sudah puluh ke utara ini kan sebenarnya dia kuliahnya juga juga sih mas-masu kembur ya bunturan kuliahnya juga dan aku juga poncel juga nah dia juga bergerak nih kaya pun maksud kan ketika ada seperti ini kan ngopo orang nasa lagi ketika temen-temen dari FTS bergunjung bergunjung atau saling kontak dengan temen-temen dari Kudus kalau kamu bergantung kita siap maksudnya kita mungkin tidak berbeda kan nanti biasanya konsepnya lagi 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 terus teknik cari duitnya mau gimana itu bisa dirundingkan mungkin nanti di belakang kamera aku pakai nomornya mas Bentur Ben saling berhubungan saling berkoneksikan kita enak itu lho cepat juga untuk kedepannya Jogja itu mungkin dulu takut tentang orang berbicara mengkritisi pemerintahan yang berbicara itu kan orang pada itu lho antara tabu sama takut kalau takut kalau takut ada si sepapur sepapur tapi sepapur dalam apa kita tidak tahu kalau pimpinnya Michael itu pimpin Mui ya pimpinnya kita caca jadi semangat koleksi ini juga dibawa ke tim sepapur tim sepapur misalnya maksudnya kita yang menarik iya iya jadi itu menarik maksudnya maksudnya aku konektif yang gue nyatir orangnya bangang pemer yang enak memang menarik maksudnya masalah kolektif tapi gondi karena aku sebenarnya juga pengen dan pengen menyampaikan sih karena aku ketika ada tuan jawab kita yang menarik jadi kolektif tapi gondi ke babalan karena mungkin aku sempat kepikiran juga kaya wono mungkin mungkin wong masalah kolektif masalah kolektif aku coba aku coba bisa dilihat di channelnya EFF dengan masih baru di parka terbakar yaudah gue hahaha di baliknya jadi biar nanti dikasih link di opor kayaknya yang baru kayaknya saya nanti, lagi podo aja nih gue kan yang aneh, coba kerja-kerja, tinggal yang mandarin gitu bisa ajak dulu ya tapi gue juga, di sumpahin juga, di sumpahin juga oh, podo hahaha akhirnya bilangnya gak pokok kokodoh ini gak usah gak pokok jadi gini, intinya tuh kayaknya kenapa ya om? sepak bola PSM itu maksudnya kan gini PSM itu kan miliknya kita semua nah, jadi harapannya pun juga ini kita semua juga yang memegang memegang jangan hanya menjadi supporter sepak bola itu menjadi dasar rantai makanan dalam sebuah ekosistem sepak bola maksudnya gini amit ya maksudnya aku menggambarkan ini ini ekosistem kewan misalnya supporter bal itu tanaman padi tanaman padi pengurus supporter itu adalah tikus misalnya tikusnya lalu nanti yang menjadi sponsor klub itu adalah ulare nah puncak mata rantai itu adalah pemilik klub nah jadi kan ini berarti supporter gue dibutuhi oleh pengurus supporter untuk merorganisir orang banyak lalu nanti pengurus supporter itu memegang dipegang sama sponsor yaitu kan kalau berbangan biasanya ketika di sponsorin orang kan berapa jumlah supporter? harus ada berbangan yang satu kan kalau boleh kan mesti kalau pengurus supporter iya lalu pengurus kalau saya ulang itu kan dicarlok kalau manajemen nah kayak gitu lah maksudnya mata rantai ini kan ke Uno nah harapannya itu tidak ada mata rantai ya memang yang pegang kita semua secara kolektif misalnya kayak konsep yang di Jerman itu yang 50 plus 1 jadi 50% itu saya pegang masyarakat sisa itu dipegang oleh investor gak masalah investor megang tapi rasanya kayak karena apa biar kita semua merasa jadi prinsip saham itu kan yang dominan adalah 50 plus 1 50 plus 1 jadi dia yang harus duit saham 10 jadi dia ada winan dia mengendalikan terus gitu pak kemarin sahamnya ini orang yang tanya mungkin bisa dibuka tapi ini masalah sisa aku sama saham kan ini mungkin bisa dibuka mungkin kalau yang kesulitan tidak paham kan orang harus gitu harus gitu biar mas punya itu pusat informasi ini 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 kalau aku mungkin keinginannya sama seperti temen-temen mungkin keinginan sama ketika kita memiliki saham itu aku juga pernah ngobrol sama temen-temen juga ini sorry ini aku ngobrolnya tinggul ya karena aku akan nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge akhirnya aku jadi aku bisa ngobrol juga bisa speak up orang speak up yang mudah kalau aku provokator apa-apa ini pemikiran kita besar pemikiran kita loh kalau orang beda-beda kalau orang beda-beda kalau orang beda-beda karena aku juga kepikiran aku sempat ngobrol sama temen-temen juga masalah saham gue mau bicara ini bisa rakitan 5% itu sahamnya lah cuman kan jadi seperti ini seperti ini aku ngobrolnya inti nih aku daripada bulut aku kurang bulut sih daripada wujudah kayak belak-belak aku udah ngasih gak apa-apa gak apa-apa jadi aku pengennya cuman nego simpelnya aku pengen berapa gimana caranya kita sebagai supporter Pimawana kan ngobrol ini gak supporter seke lingkut supporter Pimawana dia itu saham mungkin habis itu di organisasi gede organisasi ini gede itu saham aku ngobrol ini gak ngobrol sih cuman ngeri gak berani sih ngeri gak ke pinggir uh ngeri gak oh nenek ngeri gak ya orang ke pinggir gw ngobrol juga sama ngeri 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 lingkupnya berbeda ngobrol maksudnya orang orang kedudut yang ngeri kan rangetho ngeri ini magusnya ini magusnya menterluak dulu kebropnya sih dah jadi ini panjang sih oke rauh ini lebih panjang sih mungkin ketika aku itu aku selalu nanti babelan aku kalau siapa mungkin anak-anak diwe mungkin ngelakuknya apa sih dipikir kayak dimikir kayak nusihaku ini cuma kan, ini kayak omongan aku yang jadi ini ya? karena karena itu mau nabot gak aku? karena aku lah pengen bebani dengan pemikiranmu mungkin pemikiranmu mungkin pemikiranmu terlalu ya oh iya itu mah perkara sedikit teknis ya sebenarnya Beraja Musti itu punya potensi untuk ke arah sana karena dia punya struktur yang diketuai orang diketuai sosok gitu dan bisa mengendalikan komunitasnya maksudnya ya? duit lah kasarannya itu sebenarnya Beraja Musti bisa menjalankan unit usaha unit usaha itu jadi penggerak kedepannya penggerak tim itu untuk berjalan untuk berjalan kan kita semua manusia ini butuh mengkonsumsi KB loh maksudnya sandangan yang butuh makan yang butuh berengkel lah berengkel mobil berengkel motor kan aku ini misalnya diinduaini oleh Beraja Musti ini dan dipayoni oleh komunitas besar yang 30 berapa itu 30? banyak itu loh banyak sekitar 10 lah maksudnya orang iso sih kita jadi bukan hanya usaha kecil tapi misalnya dari makro misalnya makro karena mungkin beberapa tahun kebelakang mungkin tahun-tahun seperti tonton yang kebelakang yang baru-baru kebelakang ini mungkin sudah sedikit agak tertata masalah itu mungkin karena aku sih rata orang rata paham cuman aku rata karena dibanding bukan lalu bandingkan dengan tonton yang lalu situ divisi Daniel saya wah terang banget bapak saya tuh gak ada yang melambat tangan gak ada yang di rumah mungkin gak ada yang di rumah sama keluarga sama keluarga cuman itu nanti effortnya dari kue ini namanya nonton apa? itu sebenernya sudah dilakukan sama teman-teman berasa Musti cuman mungkin belum digaungkan secara umum mungkin belum digaungkan secara masif usahanya udah mungkin belum belum sampai ke tahapan seperti itu mungkin mungkin tak karena mungkin ada apalagi ada pandemi seperti ini apalagi ada pandemi seperti ini apalagi ada pandemi sebenernya cuman ya pilih 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 dengan seperti ini kita juga jadi jarang komunikasi mungkin jarang ketemu jarang apa yuk diskusikan ketika diskusi ketemu langsung daripada apa yuk aduhin orang-orang sayang mungkin orang-orang yang ada aku kena lalu kontak-kontak SPS mungkin lagi cedak lagi cuman kan ketika ngobrol enak kan selama itu mungkin kan mungkin kurang komunikasi kurang apa-apa jadi ini selalu apa yuk mungkin mau pemikiran mungkin mungkin apa sih apa sih kok karena belum bertemu makanya ini ngomong aku seneng ngobrol secara langsung ketika secara langsung karena obrolan dengan tatap matanya beda dengan obrolan karena via WA karena via WA atau telepon itu apa ya intonasi orang itu beda-beda ketika dia mau membuat hero emosi padahal dia bergerak ngapain berusaha 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 intonasi orang itu beda-beda kan jenis itu berusaha terangkan berusaha 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 terus berusaha 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 aku lah selalu ketika Ramblin ketemu ketika kita besok re-regenerasi mungkin ya semoga re-regenerasi kita itu mengerti bahwa sepak bola tidak beruntung tentang nangkan bal seperti itu sepak bola tidak beruntung tentang bola sepak bola itu lebih besar kecapannya lebih luas karena dia bisa repersosial, bisa bersedia dengan siapapun dia kekakak, kakak ini, awasan luas, saya jelasin itu awasan luas ketika awasan luas ya ngobrol ya enak, bukan aku yang raih terus ngomong aja yang awasan luas enak juga maksudku kan, enak juga menurut ngobrol nah, kalau ngomong soal regenerasi, ini sebenarnya PR terbesar kita kalau soal pejauh misalnya ditabrak atau di akulah, istilahnya dihentikan gerakan kita tapi kan gagasan dan ide selalu ada jadi ibaratnya kasarannya aku selalu ngobrol-ngobrol tapi ketika awalnya generasi beneran, 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 beneran ibaratnya ini aku selalu ngobrol-ngobrol, tapi gagasan dan ide yang bisa bergerak itu bakal terus berjalan terus ada generasi buat FTTS sendiri ada generasi nggak? ada terus cara-cara-cara nih, cara nih maksudku gini kan ada masing-masing komunitas itu kan ada masing-masing untuk untuk apa ya, untuk ayo ngejauh omong, itu kan ada masing-masing cara temen-temen FTTS sendiri, mungkin ada cara sendiri mungkin ayo ngomong-ngomong bareng atau langsung masuk ke NSIK atau gimana caranya kalau kita lebih ke temen-temen warlog sih, warga warga lokal sekitaran oh sekitaran temen-temen temen-temen RZIK ya? RZIK ya banyak ya anak-anak masih SMP, masih sekolah apa-apa RZIK itu kok pulang gimana? aku mau ngomong-ngomong aku ngomong-ngomong aku ngomong-ngomong aku ngomong-ngomong aku dikotong ya mungkin ada yang ngobrolan kita ini yang mungkin ada yang pengen ditanyakan ngobrol langsung bisa langsung ngobrol langsung intinya karena kita cair, mungkin menjadikan itu uang-uangnya gampang untuk lebih ke komunitas kita gitu kita gak ada struktur, kita kembang ketuaannya sokong ya harus ngaku-ngaku atau kita punya tujuan khas bareng-bareng usiawala karena punya spirit itu, ya kemungkinan kita selalu terbuka dengan siapapun yang mau berhagung dengan siapapun dan dengan apapun pemikiran mereka kalau kamu gak kesan kesan mereka syaratnya kan untuk BKB yaaah si panggil jawaban yaaah 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 ini ada-ada maksudnya yaaah kita ada berbualan bahwa yang pengen ngobrol langsung mungkin temen-temen ACTS juga ada channel ya ada karena disitu kalian bisa ngobrol tentang apa untuk kalian ntar ada jawaban nantinya sharing aja oh temen-temen ACTS juga ada platform di ada juga itu isinya orang marah-marah itu kan kan bro, itu pengen ganti selesuk kan ngontrol selesuk tanpa langsung kau alamat gitu mungkin bisa diomong kini-kini guna aku bisa kita berbual dari teras ke panggilan dari teras ke panggilan dari teras ke panggilan di situ nanti ada video yang mas Mia nyanyi juga hahaha aku nonton sih aku bisa nonton, aku subscribe bisa langsung suka yang bisa nonton mungkin ada apa yang berantang bola, ada isu sosial mungkin ada mungkin langsung di channel atau langsung di kolom komentar nanti langsung di tag FITS langsung mas, itu kok ini besi mas nah, ada yang berbeda paham gitu mungkin kalo gak suka sama konten Youtubenya ya lu langsung di online-nya ya tapi di Youtube ya hahaha aku jatuh aku jatuh aku jatuh karakter di Youtube berbeda di karakter jempol karakter di Youtube jempolnya gala kayak jempolnya jempolnya ya itu pokoknya di Youtube ya main-main show terserah cuanya di Youtube tuh ada udah tapi udah banyak yang komen-komen karena dia upload bak sosialnya ya oh pernah, pernah upload masalah sosial ada mas boso murah sopan klik baitnya diganti kurasa ngawur cipul yang bijak oh marah-marah aja kan kita memang pencinta-kataan diri hahaha klik bait banget dan orang band nonton kok mau nonton kok mau nonton oh iya mas apa dari sini nih guys, mungkin kamu harus menerima kasih perut dari teman-teman KTS untuk poin siapapun poin dari obrolan mungkin mungkin aku ditunggui kompilasi ADWC yang terlalu ini urban-urban 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 saya absen kan ya kopilasi urban-urban koronar attack lalu kedua itu ada sidekick lalu ada the glad lalu ada the gang lalu ada the gang project 29 itu teman-teman SMM anak-anak SKA SKA jadi pengen submit karya jadi kita apa gerakan sih tujuannya band terus tumbuh band-band anjar itu bisa submit karya jadi kalau punya lagu submit lalu apa mana ya Viva City ada terus ada apa mana ya itu untuk berarti yang terbaru ini cuma membawakan dari satu kota atau berapa kota itu lah yang dari kota cuma dari Majlantok dari Majlantok mungkin ke depannya mungkin lebih dari lebih luar yang takutnya berikutnya ke kota-kota lain populasi kota baru misalnya mungkin aku sekotek-kotekan masuk itu akan juga sering ke beberapa kali ke luar kota atau mungkin sekotek-kotekan aku pakai nomor-nomor hilang jadi ben-ben-ben-an jadi ben-ben-ben-an karena setiap luar kota juga kadang dia ngomongan itu diban mungkin misalnya siap komunikasi yang penting ketika ketika itu kan lu enak itu komunikasi mau ngejoe yang penting ngomongannya oke oke ini pergerakan FTS sih sebuah wadah yang yang doi keresahan tentang seniman panggung dan sepak bola gitu dan dibungkus secara kolektif jadi teman-teman kalau setuju dengan pergerakan kita ya bisa berusaha disupport disupport dengan cara misalnya misalnya gak setuju kita bisa berunding bisa, bisa tegak setuju mungkin misalnya kan ada yang aku langsung dengan FTS sepertinya pas FTS sepertinya ya 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 menurut masjid ini alasannya bongong FTS masuk masuk bisa di kalo kemarin cerita kan ada worksite ya ya mungkin semua orang bisa membangkunya dengan cara yang mau beli rilisannya fisik beri prosesnya karena di dalam prosesnya tidak ada rilisan fisik tidak ada rilisan fisik ada jen mungkin jen ada jen, teaser patch, pin, kacu kacu karena kita mau rilisan fisik itu rilisan fisiknya pernah di putar itu waktu pas tapi kita ada orang runga ke jadi kita pernah maksa ini londos itu kacau yang di kaset aku udah di mainkan pas main terakhir tapi mungkin dia udah ngerti jadi saya ngomong di spotify ini apa? labirin titik 0 gua sempat di mainkan, gua ga tau mesti rambut segera porianya segera porianya terlalu ceria porianya terlalu ceria udah pake ngaca lali pake arum-arum lali lalu lagu lali nanti nanti gitu ya mungkin besok di style meng Indomaret lalu 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 penting prinsip disampaikan oh ini jangan ragu untuk selalu bergerak iya kan karena segala momen itu jika lo baik semua support sepenting aja lebih 12 thank you had ты ya 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 iya 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 jenis nah jadi ya, terus biar bisa jemeng, urep ya oke oke, terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah nonton atau komentar atau apapun lah pokoknya matur mohon banget matur mohon buat kontra-kontra TTSKP sekarang ini, misalkan sekali ini persen-persenya pengikiran pengikiran masing-masing, jadi kalau memang ada teman-teman yang sudah pendapat yuk, langsung kobrolkan kalau mau nonton mas, seperti apa-apa yang jelas kita gak giring op ini buat mencari kita gak pernah giring op ini untuk ini op ini, terus terus gue sengit, gue seneng, gue terserah masing-masing, penting kita ada pergakan itu, dari teman-teman saya, kita sendiri kita pergerakan itu berapa yang ini tujuh orang, satu mungkin setuju atau enggak, mungkin bisa dipergabatkan pengen jajah-jajah rongkong ini, monggo ya, aku keda semua orang, aku mau nonton itu bener-bener, situ wawancaran STT orang, aku mau nonton di sini, kan ngerti-ngerti ini abut, bro wawancaranya abut iya, bener-bener, gak wacaranya abut tenang, gak wacaranya abut dan, dua platformnya ya, abut, tak jari-jari oke, materun bapaknya ini ragu pedang, terserah jauh-jauh-jauh-jauh oke, selamat datang kembali apa, selamat datang kembali, kok selamat datang, sampai jumpa ya sampai jumpa di episode kedua episode selanjutnya oke, materun